Intro Hai selamat pagi pemirsa Seperti biasa ketemu lagi barengan sama gue Emma Dan selama 30 menit kedepan gue bakal nemenin lo seperti biasa di Sportaculer Hari ini gue bakal ketemu dan juga ngobrol-ngobrol sama bintang tamu spesial Nah buat lo yang kepo, siapa yang bakal gue ajok obrol hari ini? Jangan kemana-mana ya, ikutin gue terus Nah pemirsa Sportaculer, kali ini gue udah barengan sama salah satu atlet yang berkecipung dalam bidang basket Nah kalau misalnya lo pengen ngobrol-ngobrol, yuk kita ngobrol aja orangnya udah sebelah gue nih Halo, siapa namanya? Chris Tono Mamudin Chris Tono, gue memang gelap Chris apa Tono atau gimana? Chris aja Chris aja ya, oke gimana kabarnya hari ini? Baik banget Baik banget Tadi macet gak jalan? Enggak Enggak, aku dari pagi disini Oh dari pagi Dan nungguin Kalau misalnya, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sih gue lagi sibuk latihan aja, cuma latihan basket aja setiap hari Itu cuma latihan basket aja setiap hari, gak ada sibuk yang lain untuk mungkin bikin bisnis usaha baru atau mungkin gimana? Belum kepikiran sih Belum kepikiran ya Sekarang masih basket kan berarti sampai sekarang? Masih Sekarang ada di tim mana ya berarti? Sekarang gue tuh lagi di tim Satria Muda Beritama Satria Muda Beritama? Seasons ya, 4 minggu sekali itu Senin, Rabu, Jumat sama Sabtu Tapi kalau udah on season, maksudnya udah mulai pertandingan tuh kita lebih rutin lagi bisa setiap hari Setiap hari? Terus kalau misalnya dulu nih, gue mau nanya-nanya nih, lo kan udah 15 tahun berkecimung dalam bidang basket ya Punya gak sih pengalaman unik atau mungkin pengalaman yang bener-bener gak bisa lo lupain pada saat lo main basket? Pengalaman gue tuh pas gue latihan, pas pertama kali buat gue latihan Pertama kali masuk basket? Pertama kali masuk basket Itu kenapa? Gue muntah disitu Muntah? Iya Kenapa ya? Soalnya fisik gue dulu masih biasa banget Terus pas gue iseng masuk basket, itu dilatihan fisiknya keras banget Jadi itu gue disuruh lari keliling lapang selama 30 menit Habis itu disuruh push up, sit up Dan latihan-latihan fisik yang lainnya, lari tangga lah, pas segala macem Nah itu fisik gue kaget banget, pusing, muntah gue habis itu Habis itu, tapi gak kapok ya? Gak kapok, soalnya itu gimana ya? Kayak nantang adrenalin gue banget, latihan kayak gitu Seru-seru Tapi itu terjadi pada saat bener-bener pertama kali doang ya? Iya, pertama kali Selanjutnya udah biasa Jadinya udah enak banget latihan Terus, lo udah berkecipung dalam bidang basket 15 tahun ya Berarti prestasinya udah lo cetak tuh berapa banyak sih? Apa aja? Wah, kalo prestasi tuh banyak banget sih Kalo dari SMP itu, seinget gue ya SMP itu gue bisa dapet juara 3 Itu pernah gue dapet juara 3 Itu cuma 2 kali Itu di pertandingan cup biasa, pertandingan antar SMP Lalu sekolah gue juga menang for seni Tentunya sih kalo buat SMP, tapi kalo buat SMA tuh lebih banyak banget Lebih banyak lagi ya? Nah, di SMA itu selama 3 tahun Gue berhasil ngumpulin 40 piala 40? Wow! 40 piala basket Iya, itu antara cup biasa Yang gue bangga sih gue bisa menang di kejuaraan yang dibikin sama brand Mii gitu Itu bangga banget gue bisa menang juara 1 disitu Tapi nanti dulu ya Bentar lagi, Pemirsa, kita bakal break dulu Tapi nanti gue bakal lanjutin ngobrolnya Jangan kemana-mana ya Oke, Pemirsa Spektakuler masih barengan sama gue Emma Dan disini sebelah gue masih ada Chris Tono Yaitu salah satu atlet basket nasional Oke, tuh Chris Gue jadi kebiasaan manggil lo Ton Chris apa Ton nih jadinya? Chris aja Yang akrab Kalo misalnya lo kan udah 15 tahun Ada di bidang basket ya Kira-kira ada berapa banyak medali sih yang udah lo dapet selama 15 tahun? Ini medali-medali gue Tapi ini cuma segini ya? Di rumah nggak ada lagi? Di rumah sih banyak Masih banyak? Oh ini yang dibawa? Tapi ini ya, berapa aja Oh ini lombanya juara apa aja ya? Kebanyakan dari juara-juara yang ini Ini waktu itu Piala Gubernur Dapet medali perak Pegang dong? Terus ini Keren Ini juga perak Ini alhamdulillah dapet emas satu kali Ini pas lagi porseni waktu itu Oh lagi porseni? Pas SMP Terus ini sisanya juga ada lagi nih Ini pas masih SMP juga Yang dibawa cuma lima Tapi di rumah masih banyak ya? Ada tiga puluhan medali Tiga puluh medali? Itu berapa emas, berapa perunggu, berapa perak ya? Nggak tahu deh Banyak banget deh Mas ngitungin jadi Oh ya banyak banget ya Saking banyak ada Berapa tadi? Tiga puluh Tiga puluh lima medali Oke Terus gue mau nanya Lo kan sebagai seorang pebasket Lo pasti punya motivasi dong? Motivasi ketika lo melakukan pertandingan Atau mungkin motivasi lo kayak ketika Lo pengen Lo juara gitu dalam lomba lo Motivasi terbesar lo apa sih? Motivasi gue sebenernya Gue pengen Dapet Lawan gitu loh Yang lebih Ya lebih apa Lebih jago gitu Kayak termotivasi aja kayak Kalau lawan ini Kayak gue belum cukup Bisa ngalahin dia Jadi gue pengen ngalahin dia gitu loh Jadi pengen terus Oh jadi kayak Your idols become your rivals Oh Jadi kayak Semakin lo ada di jenjang yang paling tinggi Lo akan semakin termotivasi buat ngalahin Istilahnya idola lo yang dulu gitu ya Harus bisa gue kalahin Gue pengen lebih dari dia gitu loh Oh jadi itu motivasi terbesar lo Iya Kalau misalnya dalam keluarga gitu Atau mungkin dalam lingkungan pertemanan lo Yang paling Apa ya Mendukung lo dalam karir basket lo Itu siapa ya Kira-kira Kalau dari lingkungan keluarga sih Kurang didukung sebenernya sih ya Oh kurang didukung kalau dari keluarga Soalnya kan Mereka lebih pengennya gue Kependidikan Maksudnya akademisnya tuh Ditingkatin Tapi ya gitu Gue sih tetep aja Tetep basket Mereka cuma dukung-dukung biasa aja Hmm Jadi gak ada kayak motivasi terbesar lo Untuk seseorang gitu mungkin Atau gimana Untuk lo main basket Main basket berarti ngikutin diri sendiri ya Maksudnya Kemawan di Oke Terus Waktu itu prestasi yang paling baik Yang terbaik yang udah pernah lo capai selama 15 tahun Itu apa Baru 2 tahun lalu ya Itu juara NBL NBL Wow Juara 1 NBL Juara 1 Terus itu perasaannya gimana seneng banget Seneng banget Soalnya kan udah lama kan gak juara kan Nah itu baru kemarin akhirnya juara Itu gue seneng banget disitu Seneng banget Waduh gila sih Oke Ton kan jadinya Chris Oke Chris masih banyak lagi yang bakal gue tanyain Tapi setelah nanti dulu Ada break dulu ya Halo pemirsa sportakuler Sekarang kali ini gue bakal main basket Sama kebetulan kan disebelah gue ada atlet basket nasional ya Kayaknya asik ya kalo kita main-main dulu Kayak mungkin lebih nge-explore gimana caranya main basket Dengan ya teknik dasar aja dulu lah Gimana Oke Jadi lo mau ngapain sekarang Pertama gue bakal ngajarin lo Bagaimana cara melakukan free throw Free throw? Free throw itu? Free throw itu Lemparan bebas ketika Saat lo menyerang Dan ingin memasukkan bola Pemain lawan lo Itu melakukan pelanggaran Kayak penalti? Kayak penalti kalo dibola Itu caranya gimana? Caranya pertama Buka kaki lo Sebahu Selebar bahu Selebar bahu ya? Selebar bahu Dan Tekuk kaki lo sebanyak 45 derajat Oke Dengkulnya ditekuk Terus? Tegak badannya tegak Oh tegak Oke Dan Cara memegang bolanya juga harus benar Tangan kiri Jadi Itu digunakan untuk Mengarahkan bola Arahnya kemana Jadi lurus ya? Harus lurus ke arah ringnya Oke Nah itu Kemudian tangan kanan ini Untuk melemparkan bolanya Nah Biasanya orang-orang salah tuh Nah itu Salahnya itu pada saat Tangan kanan apa Tangan kiri ya? Kebanyakan orang salah di tangan kirinya Tangan kiri ya? Nah biasanya orang tuh Megang bolanya tuh begini Jadi dua tangan di tengah Mereka ngapain gini kan Nah itu salah Soalnya tuh bakal Nggak nyeimbangin bola Jadi Bolanya bakal miring-miring Kemana gitu Arahnya Jadi yang bener ya kayak gini Yang kirinya itu buat ngarahin Yang kanan buat ngelempar Oke Oke Jadi tinggal di Shoot aja Oh itu free throw? Itu free throw Terus selanjutnya? Ada layup 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 itu yang biasanya lompat gitu bukan sih? Iya Yang lompat-lompat Ya itu pertama Kita ngambil step Dribble Dribble Kemudian kita ngambil step Kanan Harus tuh kiri Terus nggak bisa lompat? Lompat Itu Salut sebelah kanan? Nggak harus sebelah kanan juga Bisa juga kiri kanan kiri Paketan kiri Bebas Oh Kalau mau layup kiri juga bisa Tapi stepnya dirubah Pakai kiri kanan Kiri Oh jadi kalau misalnya kanan kanan dulu Kalau kiri kiri dulu Kiri kanan Paketan kiri bisa Kalau nggak pakai tangan kanan gini bisa Yang menjangkau keringnya tuh lebih Lebih cepat gitu loh Oh Kalau misalnya untuk masalah tadi free throw Itu kan berarti Apa ya Tenaga lo ditopang di tangan sebelah kanan ya berarti? Sebelah kanan Jadi yang kiri itu cuma buat Tergantung kita nyamannya tuh Tenaga Tenaga kita tuh adanya di tangan mana Oh Gitu Terus selain itu ada lagi jump shoot mungkin atau apa gitu? Jump shoot ya Sama aja ke free throw Cuma bedanya Yang ini kita Nggak Tinggal lompat doang Lompat Oh jadi kalau misalnya jump shoot tuh yang kayak lo Tenang di tempat cuman bedanya lo Iya Lompat Gitu Sama? Teknik tangannya sama? Sama banget Sama semuanya? Oh gitu Oke deh kalau gitu Kalau misalnya yang lain selain jump shoot Tadi lay up Terus free throw Ada sih pengembangan doang ya trik-trik kayak gitu Kayak misalnya Reverse lay up Reverse lay up lain gimana? Itu kayak biasa kita dribble Ngambil step Pas mau tangan kanan kita mau masukin bola Ada lawan menghadang gitu Kita reverse aja Kita puter ke bawah terus pake tangan kiri Kita giniin Itu reverse lay up Oh Jadi kita ngecoh lawan gitu Kita pake tangan kiri Gitu Oh biasanya kayak gitu Bisa juga pake tangan kiri Pokoknya dikecoh-kecoh aja lawan Hmm gitu Oke BTW thank you banget ya Chris ya Udah mampir di Sportakuler Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol Udah ngajarin kita juga Gimana caranya teknik dasar Nah sekarang gue mau nanya Harapan lo yang paling terbesar untuk Kedepannya tuh apa ya? Gue sih harap basket Indonesia tuh lebih maju lagi Pemerintah tuh Bisa Gimana ya Bisa menghandle lah Basket Indonesia Kayak di Indonesia itu basket kurang buat sponsor Soalnya juga Kita kurang promosi Jadi Para Sponsor-sponsor tuh Belum mau Belum berani lah gitu Buat ngesponsorin NBL Atau segala macemnya Kita kurang iklan lah Basket Indonesia tuh kurang iklan banget Di media-media di Indonesia ini Tapi sebenernya atlet basket tuh banyak banget ya? Banyak banget Mereka tuh berpotensi banget Anak pagi anak muda sekarang ya Anak-anak SMA tuh Mereka jago-jago banget Gue sih berharap Lebih di Inilah pemerintah tuh lebih Mau Menghandle basket Indonesia tuh Oke Terima kasih BTW Chris Mono ya Iya Sama-sama Dan pemirsa Sportakuler Hari ini Kita udah kelar ngobrol-ngobrol Dan juga tadi Belajar sempet Teknik-teknik dasar tentang caranya gimana Main basket Nah berarti Artinya 30 menit gue udah nemenin lo Saatnya gue emang Harus pamit undur diri Jadi jangan kemana-mana Kita bakal ketemu lagi minggu depan Tetap di Sportakuler Uuu